Meski harga yang ditawarkan lebih relatif murah dibanding pasar pada umumnya, operasi pasar murah yang dilakukan oleh Pemkot Palembang di halaman kantor Camen Paju terpantau sepi pembeli. Pemerintah kota Palembang kembali menggelar operasi pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi di kota Palembang. Meski harga sembako yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan pasar pada umumnya, dari pantauan tim Paltipi, pasar murah tersebut terpantau sepi dari pembeli. Hanya terlihat beberapa warga yang tetap mendatangi pasar murah untuk membeli kebutuhan pokok. Sania, salah satu warga mengatakan merasa terbantu dengan adanya pasar murah ini terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, dan gula. Selain itu, harga yang ditawarkan juga cukup murah dibandingkan di pasar umumnya. Untuk harga paket 5 kg beras dan 1 liter minyak senilai Rp78.000. Senada, salah satu warga lainnya mengatakan, terbantu dengan adanya pasar murah ini karena selisih harga yang cukup jauh dari harga pasaran. Harga telur umumnya Rp27.000, namun di pasar murah menjadi Rp24.000. Selain itu, harga beras juga selisih jauh. Dari pasaran biasanya beras 5 kg itu harganya Rp70.000. Di pasar murah ini hanya Rp68.000. Diharapkan pemerintah terus mengadakan kegiatan seperti ini, karena masyarakat merasa terbantu dengan harga sembako yang cukup murah. Ilham Wayudipal TV